salah satu manfaat dari cukapel adalah untuk membantu kesehatan pencernaan membantu jaga imun juga dan membantu metabolisme tubuh ya terus membantu juga membuang racun-racun atau untuk detoks nah kalau teman-teman ya mau lagi proses penyembuhan yang mau terapi kita bisa gunakan cukapel ya dan tidak mau ketergantungan obat-obatan sudah teman-teman punya kolesterol ada diabet ada asam urat ada darting kakak ya ada hipertensi asam lambung ada mah ada gerd batu ginjal batu pedu ada vertigo migren kita bisa terapi dengan menggunakan cukapel ya pastikan ikut cukapel itu alami organik natural tanpa bahan kimia nah terus cukup juga pastikan dia sudah raw nih ya seperti ini ada tulisan raunya nih raw unfiltered ya eh unpaste reset ya dan with the mother ya maksudnya raw ini kalau raw ini artinya dalam proses pembuatannya ya ini cukapel mengalami proses fermentasi alami tanpa bahan kimia juga dan tanpa pemanasan unfiltered ini hubungannya dengan with the mother ya unfiltered berarti tidak di filter atau dia tanpa filterisasi jadi ini ikut ampasnya nih ya nah ini with the mothernya dibilang with the mother tuh ini ya semakin banyak with the mothernya ini ampasnya semakin bagus ini ya ini sumber probiotiknya ini inang dari probiotiknya jadi kalau teman-teman lagi cari cukapel pastikan cukapel yang with the mother ya yang udah pasti halal juga dia ya terus kemudian ada bepomnya tentunya ya cara minumnya gimana cara minumnya cukup campurkan dalam satu gelas air ya bisa 150 mili atau 200 mili satu gelas air bisa air dingin bisa air hangat juga ya yang bagus air hangat kita campurkan satu sendok cukapel ya satu sendok cukapel kita masukkan nah nanti teman-teman bisa konsumsi dua kali sehari ya pagi sebelum makan malam hari sebelum makan juga jadi pagi dan malam hari sebelum makan dua sendok untuk 500 mili cukapel ini bisa habisnya bisa habis dalam tempo sekitar satu bulanan persis ya kalau udah dibukain tempat penyimpanannya kakak ya ini tempat penyimpanannya teman-teman yang ditaruhnya di suhu ruang ya jangan taruh di kulkas kalau cukapel kenapa karena kalau taruh di kulkas ini kan ada probiotik hidupnya nih ya ada bakteri hidupnya dia nggak aktif kalau di suhu dingin ya dan jangan juga langsung kena sinar matahari ya terus kemudian jangan dekat-dekat kompor juga atau yang panas-panas ya jadi suhu ruang aja di atas meja yang jauh dari sinar matahari seperti itu ya kita bisa konsumsi dua kali sehari pagi dan malam hari ya untuk kalau mau pemesanan ya di deskripsi ada ada linknya itu bisa di Tokopedia atau di Shopee kita belinya silahkan ya teman-teman kalau mau terapi menggunakan cuka apelnya selamat menikmati